Assalamualaikum 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 Kondisi perkampungan ini sendiri Ada kendaraan dari Jadi dahulunya itu Di Ke kampung ini Tidak ada jalan Yang kita lewati barusan Assalamualaikum Assalamualaikum Ada si ibu juga Di sana Ya mah jalan engal Jalan engal ya te Jalan engal ya te Tidak ada 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 ke-7 nanggu Wah iya 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 petos panen ya lupa pahit eh aduh udah bang pak Masya Allah ini jonya saya sih bapak ya teh visitan kokosan itu pak panen ya sama apa itu pak 7 ribu 1 kilo nate 5 ribu pak 7 ribu aduh 5 ribu dimana ya pak bapaknya Lira oh alhamdulillah kilo pak lah kilo kilo orang kilo pak ah cekap kilo kilo walahnya kalau pilihan di kokosan nah di kokosnya eh kumah kumah abu 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 bisa si sindiran neng boleh kemana neng ameng abu buritnya tapi itu sih kalom gue eh puntan bapaknya sarang saha nama ini eh tanaman namanya kumah abu bapak abu bapak abu anu persis sarang ngeram mabu bapak abu keingin seborakilopaya panen apa anaknya borong ya mah ada ada masalah buktol itu ada tanggal nah tanggal Oh gitu sene sengala nonton Amir tekeningan sok ayah diporong ya Oh keningannya sakit tuget itu kiloget suhur gitu nah ini Mbak Raya kalau disini itu disebut dengan kokosan eh eh dukuh khas perkampungan ya ini kokosan ini dimakannya tidak langsung dibuka baraya jadi langsung digigit saja ya jadi ke langsung kerasa di mulut teteh nih sama Bapak jangan sabar apa 12.000 ya mohon mohon apa enggak gini kali genep celabu kali genep celabu 18 haturnuhun eh Bapak Ruh gratis deh ya Master bapak nangyai sorotinitnya ya saya coba nya saya coba itu kita sejam coba hai manis madu buktos kan hamis itu pak tapi itu saya buktos kan namanya tuh sebab ternyata warungnya, punya warung sama si ibu tadi jadi ini disini banyak sekali baria kuburan-kuburan yang dekat rumah ini berjajar kuburan seperti ini persis di belakang rumah dan tidak hanya satu dua ya baria tapi banyak sekali disini hampir setiap rumah itu depan belakangnya banyak sekali kekuburan nah ini di bagian bawah di kampung barunai ini ya ini sebagai pembatas juga dari kedua desa ini ya air sungai ciraden atau cikundul kecil ini kita sedang berdiri di desa gudang sedangkan yang di sebelah timurnya itu masuk ke desa warudoyong ini dipisahkan oleh sungai kecil ini baria ini sangat segar sekali ya coba lihat masih bening airnya tapi tidak ada yang mandi atau mungkin sudah kesorean kali kita datangnya kesini ya jadi ini sudah jam 17 20 jadi sudah setengah 6 sebentar lagi kita akan sampai di buka puasa luar biasa jadi tenang sekali baria karena disini itu banyak sekali pepohonan yang sangat tinggi kelapa juga ya ini kalau dulu saya waktu kecil ada sungai seperti ini wah ini tempat main ya kesukaan keren terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.